Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara dropship menggunakan Apermos lebih dari satu supplier dan menjualnya ke TikTok dengan mudah serta tanpa modal sama sekali. Oh iya, buat kamu yang belum tahu, Apermos ini merupakan platform dropship yang bisa kita gunakan secara gratis dengan berbagai fitur yang sangat membantu kita, para reseller dan dropshipper, agar bisa berjualan online dengan lebih mudah tanpa harus stok barang. Penasaran bagaimana cara berjualan produk dari Apermos ke TikTok dengan lebih dari satu supplier yang berbeda? Yuk simak terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Karena di channel ini saya akan membagikan informasi menarik lainnya seputar bisnis online, reseller dan dropshipper yang akan saya share secara gratis. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Let's go! Oke guys, langkah pertama kita install dulu aplikasi Apermos di Playstore. Atau teman-teman bisa klik juga link yang ada di deskripsi. Kemudian silahkan lakukan registrasi jika belum mempunyai akun di Apermos. Kalau sudah langsung aja login ke aplikasi Apermos ini. Langkah berikutnya, kita akan membuat katalog produk menggunakan fitur toko saya. Di mana fitur ini akan membantu kita membuat toko online dengan sangat mudah dan cepat, serta lebih terlihat profesional. Kemudian kita cari dulu produk apa saja yang ingin kita tampilkan di katalog produknya atau di toko saya. Oh iya, disini kamu bisa menambahkan semua produk yang ada di Apermos tanpa harus berpatokan pada satu supplier saja. Jadi kamu bisa menjual lebih banyak produk dari berbagai supplier yang berbeda-beda. Caranya klik pada produk yang mau ditambahkan ke katalog. Kemudian klik ikon toko yang ada di sebelah kanan. Lakukan hal yang sama ke semua produk yang ingin kita tambahkan pada katalog toko saya. Jika semua produk yang ingin kita jual sudah kita tambahkan semuanya. Selanjutnya kita klik toko saya. Kemudian klik tombol share, lalu salin link toko yang ada di Apermos ini. Setelah itu kita masuk dulu ke aplikasi TikTok. Kemudian klik menu profil, lalu pilih edit profil. Nah di bagian sini kita pilih situs web. Dan pastikan link yang sudah kita copy tadi ke bagian ini. Nah jika sudah kita klik simpan. Langkah berikutnya, kita bisa langsung membuat postingan video TikTok dengan menggunakan foto produk yang ada di Apermos. Caranya kita download dulu foto produk yang mau kita jadikan bahan konten video TikTok di aplikasi Apermos-nya. Klik ikon download yang ada di bagian atas. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi TikTok. Lalu upload foto produk yang sudah kita download tadi menjadi slide video. Nah di sini kamu bisa edit terlebih dahulu foto-foto yang sudah tadi kita download menggunakan aplikasi seperti CapCut, Canmaster, atau menguploadnya langsung ke TikTok dan menggunakan template yang sudah tersedia di sini. Nah kalau kamu mau menggunakan template yang ada di TikTok, caranya sangat mudah. Pilih template yang mau kamu gunakan. Nah kamu juga bisa menggunakan sticker dan menambahkan text pada bagian ini. Setelah itu klik berikutnya. Kemudian di bagian deskripsi kita buat caption yang semenarik mungkin. Dan jangan lupa cantumkan keterangan link yang kita letakkan di bio. Lalu tambahkan juga hashtag yang relevan agar video kita bisa FYP atau lebih dilihat banyak orang dan viral. Buat teman-teman yang mau bikin konten TikTok tapi bingung konten apa yang mau teman-teman upload, teman-teman bisa mendownload seribu konten video lebih yang siap upload dengan tema motivasi dan dakwah islami. Hanya dengan modal 75 ribu rupiah saja, kamu sudah bisa mendapatkan seribu konten video lebih dan akan terus diupdate setiap bulannya dengan resolusi yang tinggi tanpa watermark. Selain itu kamu juga bisa mendapatkan berbagai macam bonus lainnya seperti 500 template desain siapakai, kemudian bonus spesial morotal, grup premium, pelatihan digital marketing, dan berbagai benefit lainnya yang bisa kamu dapatkan hanya dengan modal 75 ribu rupiah saja. Nah kalau kamu tertarik langsung aja kepoin produknya ya, linknya saya taruh di deskripsi. Kemudian berikutnya bagaimana cara transaksinya. Nah jika ada orang yang mau membeli, caranya kita tinggal arahkan saja ke link yang ada di bio. Kemudian calon pembeli tinggal mengorder melalui link yang kita bagikan tadi. Nah biar lebih jelasnya, disini saya akan memberikan gambaran atau ilustrasi ketika ada calon pembeli yang order lewat link yang kita share di bio TikTok. Klik link tokonya, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman katalog toko online yang sudah kita buat tadi. Pilih produk yang mau dibeli, kemudian masukkan keranjang, lalu klik lihat keranjang. Setelah itu tentukan jumlah produk yang mau diorder. Nah disini pelanggan juga bisa memberikan catatan orderan jika memang ada yang mau disampaikan kepada penjualnya. Kemudian pilih alamat pengiriman, lalu masukkan alamat yang sesuai dengan tempat tinggal pembeli. Pastikan pembeli mengisi alamat dengan benar ya, agar orderan bisa sampai dengan selamat sampai tujuan. Nah jika semuanya sudah diisi, klik simpan, lalu klik ok. Setelah itu pilih kurir atau jasa ekspedisi yang mau kita gunakan. Jika mempunyai kode promo, silahkan masukkan saja di bagian ini ya. Nah kalau sudah, kita klik bayar. Kemudian klik lanjut, lalu pilih metode pembayaran yang diinginkan. Oh iya, disini ada banyak metode pembayaran yang tersedia ya. Jadi akan sangat membantu pelanggan kamu untuk membayar orderan mereka. Seperti menggunakan transfer bank, alpamart, indomart, sopipay, dana, gopay, dan berbagai metode pembayaran lainnya. Pilih metode yang mau digunakan. Nah kalau sudah, selanjutnya kita klik bayar sekarang. Kamu juga bisa cek status orderan yang sedang berlangsung. Caranya klik menu transaksi, kemudian klik transaksi pihak berikhtiar. Nah disini kamu bisa cek pesanan yang belum dibayar, sudah dipayar, diproses, atau pesanan yang dikembalikan. Jadi kamu bisa cek semua status orderan dengan sangat mudah. Kamu juga bisa follow up orderan untuk mengingatkan pembeli yang belum bayar orderannya. Caranya klik pada produk yang belum dibayar, kemudian klik hubungi pembeli, dan nanti tinggal kamu follow up saja melalui whatsapp. Oh iya, dengan menggunakan fitur toko saya ini, kamu gak perlu modal terlebih dahulu. Dan tinggal tungguin aja customer kamu order lewat link yang kamu bagikan tadi. Jadi benar-benar tanpa modal sama sekali. Tugas kamu hanya membagikan link toko kamu ke semua sosial media kamu. Agar lebih banyak orang yang mengetahui produk yang kamu jual melalui Apermos ini. Nah, itu tadi cara dropship dari satu supplier lebih yang ada di Apermos ke TikTok dengan menggunakan fitur toko saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua agar bisa menghasilkan penghasilan tambahan dengan menjadi reseller Apermos ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, serta nyalakan notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar bisnis online, reseller, dan dropshipper yang akan saya share di channel ini. Saya Ridwa Tamami, sampai jumpa kembali di video berikutnya.